Hai teman-teman, kali ini aku mau coba masak menggunakan kuali yang sudah di seasoning sebenarnya aku gak yakin ini kualinya udah bener apa enggak sih di seasoningnya tapi dari yang aku gunakan sih kelihatannya sudah bener ya aku pikir tadinya gagal, tapi ini beneran gak lengket sih, enak banget digunakan sebenarnya kalau pakai kuali gini katanya walaupun tidak di seasoning kalau penggunaannya tepat dengan suhu yang tepat harusnya tidak lengket tapi aku ada baca review dari teman-teman yang juga memakai wajan ini katanya sih seharusnya di seasoning dulu supaya gak lengket nah jadi aku memutuskan untuk men-seasoning wajan ini nah tapi kemarin prosesnya ada di video sebelum ini prosesnya aku tuh gak selesai seasoningnya jadinya karena kelamaan wajannya gak berubah warna aku stop proses seasoningnya dan aku lanjut proses selanjutnya nah ini hasilnya harus untuk masak enak tapi ada bagian-bagian tertentu yang pinggirannya tuh gosong nah selain itu sih selebihnya sih oke banget dan untuk gagangnya itu kalau kelamaan dipakai agak panas ya apalagi kalau lama banget masaknya itu kita harus alasi gagangnya dengan kain supaya tangan kita gak kepanasan untuk selebihnya sih ini wajannya oke banget dengan harga cuma Rp69.000 ini aku masak nasi goreng tanpa lengket pokoknya wajan ini jadi asik dia digunakan setelah aku seasoning selama hampir 2 jam nah teman-teman kalau nanti decide mau seasoning wajan kalipso kalian atau enggak ya itu terserah kalian ya tapi dari sini kemarin kalau pas proses seasoningnya aku tuh bener-bener capek nungguinnya hampir 2 jam dan warna kualinya tuh gak berubah jadinya aku terpaksa stop seasoningnya tapi setelah aku gunakan untuk memasak aku tidak menyesal untuk men-seasoning wajan ini dan nasi goreng aku tuh jadi wangi banget aromanya tuh enak banget smoky-smoky gitu setelah aku seasoning ya ini mungkin juga karena apinya panas ya nah memang kalau masak nasi goreng paling bener tuh pakai wajan begini jangan pakai pan anti lengket biar nanti hasil masakannya tuh lebih wangi dan enak nah teman-teman nanti aku akan kasih video juga menggoreng ikan menggunakan wajan ini yang setelah di seasoning ya nah tuh dilihat tuh bener-bener gak lengket loh tuh di pokoknya asik banget digunakan sebelum aku tahu cara ini aku males banget pakai kuali seperti ini karena suka lengket kalau untuk dimasak nasi goreng ataupun mie goreng nah tapi setelah aku tahu caranya ternyata memasak menggunakan kuali begini tuh enak banget nah demikian video kali ini ya nanti nantikan video-video dari Mace yang berikutnya ya sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati